aku belum pernah bikin ini ya bro battle dari mudblaster walaupun udah pernah gua tunjukin infinity kumpunya di review hero mungkin belum ada yang nonton mungkin ada yang belum nonton salah ngomong tadi emang rada-rada susah sih soalnya kita butuh ngestun lagi macam game Exorcise infinitinya maut tapi syaratnya rada-rada jadi di hold ya di holdnya disini dirubah model kayak fireman evo nah ini udah kena infiniti jadi emang harus harus di stun parah dibikin berhenti kebetulan armor waduh nggak kena lagi ya lemnya tadi oke kena lagi ya salah tadi mati deh mending tadi gua terusin sampai yang belum juga ya jadi dia kegeser bukan karena bom tapi karena kena dash dari hero ya elah kirain udah bakal bisa nyemplung kita cukup rekomen nih hero karena bisa buat ya penghanti airfireman dan punya infiniti juga ya walaupun rada-rada untuk hero nya sendiri aduh dah sebenernya cara paling gampang itu kasih besiki dulu ya cuman kan masalahnya nih hero nggak bisa nggak bisa ngedeket sama sekali dan kalau lawan yang udah tahu tuh bisa dihindari dengan mudah untuk yang basic 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 attack ini tambah lagi basic attack nya bukan ground hit jadi kalau buat cari keadaan dimana kita bisa ngedeket terus ngasih di hold kayak gini susah banget aku cuma bisa ngambilin stun macam main exorcist dan harus stun yang lebih lama kalau exorcist mungkin kayak kakek aku kemarin pakai set apa ya eh holding blade sama helm yang korea-korea itu bisa sih kalau ini nah ditambah lagi harus apa ya kayak kan kita baru keluar ya itu nggak bisa langsung ini loh ya elah nggak kena lagi gear harapan ya helm bisa ini sebenernya bisa dikontor sama gear ground tadi tadi dia sempat ngontor cuman gua nggak tahu kenapa ini nggak di Hai ketika MATT sih tidak akan terulang lagi hai 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 dulu di versi asli gak punya infiniti kan ya tapi hampir semua gerakannya sama kalau dulu main spam key ini juga bagus tapi karena nggak punya kombo sama sekali jadi nggak terlalu lakukan hero nya malahan di sini dibikin punya infiniti kombo lebih bermanfaat ya atau enggak lebih-lebih terpakai ah gua sering lupanya gitu sih harus kalau misalkan kita bener-bener dapat kesempatan kayak gitu ngedeket terus lawan ngedef itu kita bisa lempar satu terus ngedas itu auto kena kalau misalkan dari deket terus kita ngedas doang itu butuh jeda gimana bomnya itu harus meledak pasti lawan bisa langsung lepas nah kan kayak gitu nah tuh tadi salah sih harusnya kalau misalkan udah kepepet kayak gitu mending lempar satu basic hit dulu baru dasi kalah damage ya gitu tanpa buff skor langsung segini sama tiga no kir gua mau penuh semua akhir itu kalau dikatakan ngulur berapa detik bisa lagi infiniti terus sampai mati kayak di buk dari ujung sampai ujung dibalikin lagi gitu kan sayang banget sih tadi kayak gua enggak tahu hero-hero yang nggak guna banget jadi jadi bermanfaat lah disini tuh harusnya malahan versi aslinya kayak gini kalau menurut gua ya gua lebih suka kalau yang versi asli matblasternya waduh dia Aduh dia benar inget apa ya dia ngedeket ya sekarang gue yang kesusahan kalau dideketin terlalu sulit anjir harusnya dapet buff skor cooltongear menang sih gila gue gue dapet buff skor woy uh Aduh 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 kira-kira ini berhasil dari gue kira udah berhasil Oke dia mau coba gini alat tapi diambil mati gua mati dan ya lanjut deh tadi cukup aneh sih murid gue padahal gue buff skor tapi kalah cooldown nih oke kalau dia main ngedeket lagi kayaknya malah bagus buat gue tadi masih belum persiapan kebiasaan spam-spam dong ya iya arahnya enggak pas walaupun kayaknya bisa sih asalkan kan kita kita bisa ngeluarin bomnya terus-menerus aja gitu oh gue tau deh set-set gear yang paling dibutuhin mini hero itu sebenernya ini doang realm safety ya oke kita bisa ngeptain keadaan satu detik enggak kehit lah jadi abis ngedas pertama enggak kehit ya ampun kena cuy lurus ya nih ya lepas kok bisa sih salahnya dimana tadi terlalu tinggi ya gue kalau terlalu tinggi juga bakal bisa nembus kan sebenernya infinitinya tuh kita ngandelin ini sih lawan mau turun kita ngedas jadi jadi nggak nembus gitu kalau misalkan ketinggian itu nembus tetap nembus jadi lebih gampang kalau misalkan kena stun armor agent kan tadi kalau yang ACC nya gargoyle tuh malah bikin ini ya adalah kalau ini kalah ya takdir ya memang gua juga belum ngeptenya hero sebenernya bukan hero one hero sih kalau berguruh kombo ya dibuat instan atau nginfinity sih wah itu tadi pas ya kalau misalkan nah nah kena ya kadang ada kalanya kalau bisa ngepasin timingnya bisa kena dari awal kayak gini sih dan tergantung kitanya kalau udah master ya pasti lebih lebih jeli lah buat melihat ya Allah mati lah nanggung nooo gak kena dong yes ya udahlah ya intinya kebunnya kayak gitu dan ini hero jadi enak banget disini untuk matte blaster lebih cocok dibuat hero kombo daripada one hero beneran susah ya 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 ya